Jajaran penyelenggara pemilu KPU bawah selu ASN TNI Polri diingatkan untuk bersikap netral pada pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Hadi Cahyanto saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada 30 Juli 2024 di Nusa Dua Badu. Marsekal TNI Purnai Rawan Hadi Cahyanto dalam konferensi pers bersama Menda Kri Tito Karnavian mengatakan pentingnya menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berlangsung berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat. Ia juga meminta pimpinan TNI Polri dan Kejaksaan untuk tidak merotasi anak buahnya dalam baku dekat dalam berangka bisa bekerja optimal dalam pengamanan Pilkada. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan secara dini serta bisa memastikan serta menjamin tahapan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu bentuk upaya kita semua untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang tujuannya adalah agar penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil dan sesuai dengan koridur hukum yang berlaku. Sementara Bendagri Tito Karnavian mewanti-wanti ASN, penjabat gubernur, TNI dan Polri yang ingin maju dalam Pilkada 2024 ini harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi pasangan calon. Kalau tidak mundur tentu tidak akan ditetapkan oleh KPU. TNI dan Polri ketika ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU tanggal 22 September saat itu sudah mundur dari ASN. Kalau tidak tidak akan ditetapkan, tidak lulus kira-kira gitu. Tapi khusus artinya kalau mau mundur sebelum itu. Tapi waktu pendaftaran tanggal 27, mereka masih boleh pendaftaran tanggal 27. Gitu ya Pak ya. Tanggal 27 masih boleh status ASN, any for it. Karena belugang itu lulus. Tapi kalau sudah sambil berproses, mereka yakin, mereka mengundurkan diri, segera menyerahkan suratnya kepada KPU, salah satu persyaratannya lah mereka sudah mundur. Di saat ditetapkan 22 September. Dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut, seluruh stakeholder penyelenggara pemilu dari Bali dan Nusra, mulai dari KPU, Bawaslu, Perwakilan Pimpinan Daerah, TNI Polri, mengucapkan ikrar komitmen bersama untuk pemilu yang lancar dan damai.